BANGGAR DPR RI menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI dalam rangka menyerap aspirasi persoalan kenaikan dana desa. Wakil Ketua BANGGAR, Cucun Ahmad Syamsul Rizal menegaskan akan konsisten memperjuangkan kenaikan dana desa secara berkala sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Menurutnya, kenaikan dana desa secara berkala berpotensi meningkatkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Cucun juga optimis kenaikan dana desa akan mempercepat pengentasan kemiskinan. Ada desa-desa sekarang yang sudah mulai bisa melakukan ekspansi, bukan hanya ke infrastruktur, tapi ke luda ke pemberdayaan ekonomi. Bikin desa wisata, kemudian juga produk apa yang bisa dikembangkan menjadi usaha desa di sana. Manipulo program. Jadi uang itu didorong bukan hanya berputar di atas, di kementerian lembaga saja. Bagaimana desa dikasih empowering bisa melakukan pembangunan di desa. Pemberdayaan ekonominya seperti apa. Dan mengurus masyarakat desanya, sehingga muncul-muncul ada desa wisata, ada growth, pertumbuhan ekonomi di sana. Kemudian juga demand market, kemudian juga domestic demand muncul, perekonomian di sana. Ada pergerakan, orang bikin jalan, padat karya, dapat duit, bisa beli ini, kemudian belinya juga di dalam. Nah itu, sekarang desa ini sudah punya kemandirian untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Cucun mendorong stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah beserta DPR, terus menjaga semangat dalam menjaga kesejahteraan desa di Indonesia. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.